Selamat sore Mas Anies Oke saya mulai pertanyaannya Perkenalkan Mas Sayario dari Dewan Rakyat Lampung Dewan Rakyat Lampung itu adalah organisasi rakyat independen yang tidak berafiliasi pada partai apapun tidak menjadi underbow partai politik manapun Nah hari ini sebelum saya bertanya saya sampaikan dulu pada tahun 1998 Dewan Rakyat Lampung merebut lahan yang dimiliki perusahaan selebar 43.000 hektare dan dibagikan kepada masyarakat Lampung sebanyak 2 hektare per 1 kaka dan hal itu yang merupakan mestinya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Poko Agraria Kalau Bapak tahu di Undang-Undang Poko Agraria itu diatur bahwa negara punya kewajiban memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak memiliki tanah seluas 2 hektare Nah tapi satu-satunya Undang-Undang yang berpihak pada rakyat kecil berpihak pada masyarakat miskin itu tidak pernah direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah kenapa kemudian masyarakat Lampung di Dewan Rakyat Lampung memilih untuk merebut karena apa? karena pemerintah gagal dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya yaitu melakukan ataupun merealisasikan Undang-Undang Poko Agraria dan pertanyaannya 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 simpel apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan Undang-Undang Poko Agraria itu pertama dan kalaupun berani apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme untuk menerapkan Undang-Undang Poko Agraria nah mungkin itu terakhir bentar terakhir sebelum Bapak menjawab saya minta tolong walaupun ini forum politis saya minta tolong jawaban yang diberikan karena saya mewakili 40 ribu anggota kami yang tersebar dari 6 kabupaten besar di Lampung artinya jawaban Bapak itu ditunggu oleh 40 ribu lebih masyarakat yang ada di Dewan Rakyat Lampung jadi saya minta saya tidak butuh jawaban yang politis saya tidak butuh jawaban yang normatif jawaban Bapak akan kami catat dan kami tuntut saya minta pertanggung jawabannya ketika Bapak jadi terima kasih hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat rakyat bersatu terima kasih sebentar sebentar duduk dulu mas duduk dulu duduk dulu duduk dulu semangat 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 kita ngobrol sebentar yang relax relax saya mau tanya nih soalnya diburu-buru terus sama MC nya saya malo kalau boleh nih Mbak Benerator tanya apa yang menyebabkan itu tidak terlaksana ya apa oke itu sebagai informasi buat saya ini bukan testing bukan saya pengen pengen tahu sehingga kita kami mengetahui yang persoalan di perkotaan karena itu yang kita kerjakan di Jakarta tapi yang disini saya pengen dengar oke makanya kenapa pertanyaannya tadi soal berani atau tidak berani Pak karena problem agraria kenapa itu tidak pernah terrealisasikan yang menjadi lawan dari rakyat itu bukan orang lain tapi justru pemerintah itu sendiri kekuasaan itu sendiri yang disebut atau yang kita kenal dengan mafia tanah itu lawan sesungguhnya kenapa undang-undang pokok agraria itu tidak pernah terrealisasikan karena politik atau pemerintahan itu sudah dikuasai oleh mafia tanah oleh oligarki nah pertanyaannya hari ini kita semua tahu bahwa di republik kita bukan bukan rahasia umum lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah kita itu lebih tunduk pada orang yang punya uang lebih tunduk pada orang-orang yang memiliki modal nah ini yang menjadi lawan berat artinya kalau Bapak berani menerapkan undang-undang pokok agraria Bapak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha seperti Tomi Winata dan kawan-kawan nah pertanyaan lanjutannya saya kasih contoh langsungnya Pak walaupun di Lampung belum ada belum walaupun ada di Lampung tapi datanya nanti kita kasih misal di Rempang kemarin dimana posisi pemerintah saat 7 ribu lebih masyarakat itu harus digusur dari tanah yang tempat dia lahir tempat dia hidup tempat dia menggantungkan hidup pemerintah tidak ada pemerintah justru berpihak pada Tomi Winata dan perusahaannya di Lampung di Lampung di tanah register 40 saya cuma tanya penyebabnya aja gak usah orasi ini harus detail Pak kenapa? karena kalau dia tidak detail nanti jawabannya jadi politis lagi Anda sedang berpolitik juga sekarang cuma tidak sampai partai bukan politik dan politis kita bedakan politik dan politis kita bedakan politik sebagai cara politis itu sikap nah ini kita bedakan dulu Anda bukan politisi tapi Anda sedang berpolitik iya saya tidak menyangkal menyangkal bahwa saya sedang berpolitik tapi saya tidak politis itu dulu Anda lagi politis banget berjuang untuk rakyat itu gak politis iya iya dong oke gitu Pak jangan pernah malu untuk mengatakan ini perjuangan politik karena sesungguhnya perjuangan politik udah cukup 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 oke silahkan itu tadi Pak apa ya Pak ya ingatkan apa tadi kisih-kisihnya saya sampaikan kalau ya teman-teman nih tadi tadi dibilang tuh saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun saya berencana untuk menegakkan keadilan saya berencana untuk menghadirkan keadilan jadi tidak dimulai dengan oh saya harus memusuhi si A saya harus memusuhi si B tidak tapi berencana menegakkan keadilan dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta jadi saya mau nyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak siapapun bila dia menanggar hukum bila dia justru merusak keadilan maka dia harus dilawan dan saya beri contoh saya beri contoh upah buruh di Jakarta upah buruh di Jakarta itu menurut aturan yang dibuat oleh omnibus law kenaikannya hanya di bawah 1% rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8% saya sebagai gubernur kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh omnibus maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1% apa yang dikerjakan kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta tapi apa yang dikerjakan kami ingin menghadirkan rasa keadilan ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang dua orang tapi kita harus memperjuangkan keadilan nah jadi dalam konteks itu insyaallah kita akan tegakkan keadilan kita jalankan reform dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas kita membentuk gugus tugas untuk reformasi agraria dan yang diundang siapa yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas jadi aktivisnya gak usah rame-rame di luar aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan perdebatannya di situ dan di situ kemudian didiskusikan caranya dan itu juga yang kami kerjakan saya beri contoh ada satu tempat namanya Tanah Merah Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun dan diakui sebagai milik BUMN saya itu tanya sama BUMN ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa oh gak beli pak itu adalah bekas dari perusahaan Belanda oke pertanyaan saya berikutnya perusahaan Belanda dulu beli dari siapa memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat gak ada lah dia datang ke sini dia garis-garisin aja tuh pertanyaannya untuk apa merdeka kalau rakyat itu gak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya betul tidak jadi apa Bang Rio filosofi kami itu keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan tidak diungkapkan dengan kebencian sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang termasuk dengan pengusaha ketika pengusaha itu rame ketika kenaikan UMP maka apa yang terjadi ya disampaikan ini argumennya ini mereka akhirnya apa bisa terima juga kira-kira begitu ya terakhir nanggepin terakhir aja soal keber saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi tapi ini saya cuman menekankan soal keberpihakan bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil bahwa pemerintah-pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan nah saya mau menegaskan Pak menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita nah itu yang mau saya tegaskan kenapa dia pertanyaannya berani atau berani atau tidak berani Bapak makanya saya tuntut dengan tegas Bapak berani atau tidak lawan lain yang sudah saya kasih tahu ini soal keberpihakan Pak Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah pada kami-kami yang hidup sebagai petani atau justru sama pihak korporat karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil Pak padahal saat masa kampanye saat masa-masa menjelang pilpres mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil kami ini melakukan merampas ataupun menggusur rempang itu untuk keadilan katanya mereka kayak gitu sama aja sekarang saya jawab ya saya jawab ya maikin dikembalikan gak apa-apa gini saya jawab ketika saya berjanji kepada warga waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga kontrak itu saya tuntaskan bahkan warganya itu bilang Pak Anies dulu ada calon gubernur kesini tanda tangan kontrak tapi belum selesai kontraknya sudah tidak lagi jadi gubernur jadi saya katakan ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta lalu komitmen itu saya jalani jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain jangan anda menilai saya berdasarkan perilaku saya perilaku saya di masa lalu di Jakarta karena itulah yang saya kerjakan jadi jangan jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain gak fair betul tidak mulailah adil dari diri anda sendiri oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati